Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel komunitas generatif Kali ini kita akan menggambar Marhaban ya ramadhan yang mudah Dengan menggunakan crayon oil paste 12 warna Nah di video kali ini kita menggunakan Alat tambahan yaitu jangka ya Untuk membuat setengah lingkaran Yaitu gambar Seperti bulan sabit Nah setelah jadi Bagian tengahnya kita gambar menggunakan Spidol Boleh pakai pensil dulu untuk mengantisipasi kesalahannya Lalu di tengah-tengah bulan sabitnya Kita gambar sebuah masjid Yang kecil Tapi bagus ya Gambar ini dibuat Dalam rangka menyambut bulan ramadhan Yang sebentar lagi akan tiba Dan semoga di ramadhan kali ini Kita mendapatkan berkah yang lebih Daripada ramadhan-ramadhan tahun sebelumnya Setelah gambarnya selesai Di tengah-tengahnya Kita buat tulisan Marhaban ya ramadhan Dengan menggunakan tulisan latin Nah nanti tulisannya kita tebalkan Supaya lebih kontras dan lebih jelas Terima kasih telah menonton! Gambar ini langsung kita warnai Dengan menggunakan kerayun alpaste 12 warna Saya menggunakan merek Jeko Kalau teman-teman menggunakan merek yang lain silakan ya Kita pakai warna biru tua dulu Untuk membuat awan-awannya Biru tua di bagian bawahnya Lalu di bagian atasnya Nanti kita gunakan biru muda Nah kita buat sebanyak mungkin ya Teman-teman Kalau ada area kosong Diwarnain aja Atau dibentuk awannya Terima kasih telah menonton! Untuk bawahnya bulan sabitnya Kita gunakan warna coklat Nanti digradasikan dengan kuning duku Lalu digradasikan lagi dengan warna krem Jadi kesannya bulannya ini Seperti dari dekat ya Jadi membutuhkan seperti warna pulau Atau dah rata Untuk mesinnya kita gunakan warna oranye dan warna kuning Nah di area tembok sebelah kirinya Kita warnai oranye dulu Oranye dan bagian atasnya ya Lalu nanti sisanya kita gunakan warna kuning Digradasikan ke warna oranye Kubahnya kita warnai dengan warna hijau tua dan hijau muda Hijau tua di area sebelah kiri ya Kiri dan bawah Sisanya menggunakan hijau muda Begitu juga dengan pintu mesjidnya Di sisi-sisinya kita gunakan hijau tua Bagian tengahnya hijau muda Nah untuk jendelanya Kita gunakan warna biru muda ya nanti ya Nah untuk membatasi ini Antara tembok dengan kubah Area pembatasnya menggunakan warna hitam Lalu sisinya yang sedikit Dicampurkan ke warna putih Jadi kesannya abu-abu Nah di area-area yang kosong Kita warnai dengan warna kuning Ini untuk mengisi supaya tidak terlalu kosong Dan juga supaya lebih meriah gambarnya Nah diisi aja di sebelah mana aja Yang kira-kira menurut teman-teman kosong Nah karena bisa jadi mungkin Kalau hasil dari gambar teman-teman Tidak selalu sama persis Dengan hasil buatan saya ya Itu gak apa-apa Karena memang beda tangan beda hasil Tapi intinya secara konsep gini ya Oke itu saja tutorial gambar kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax